Shalom anak-anak, masih semangat lagi ini? Ya, kita mau katakan Yesus kita dahsyat Karena Allah yang jadi perlindungan kita Allah yang memuatkan kaki kita untuk kita menapaki sepanjang tahun ajaran ini Tahun ajaran 2020-2021 Kita mau Allah kita yang dahsyat, yang memimpin langkah kita sepanjang tahun ajaran ini Yuk kita kemuk tangan, isi kita lajaran anak-anak Kau Tuhan perlindunganku Kau Tuhan kekuatanku Kaulah anugerah bagiku Kau Tuhan perlindunganku Kau Tuhan kekuatanku Ku percaya kau berkuasa Ku janimu Kau nyata dalamku Ku serah kepadamu Alleluia Namaku Ku serah kepadamu 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 ke atas, tangan kiri dikepalkan ke atas, oke? Pagi ini selain kita menguji Tuhan, kita juga mau olahraga, biar kalian sehat, yuk kita katakan Yesus Darsia ayo semua berdiri tepuk tangan Kau Tuhan melindunganku Kau Tuhan Kau buatanku Kaulah anu dan bagiku Kau Tuhan Kau Tuhan melindunganku Kau Tuhan kesamatanku Ku percaya Kau berkuasa Janjimu Janjimu Nyata dalammu Ku berserah Kepadamu Sia-sia Tengah-sia Alhamdulillah Alhamdulillah Kepadamu Kepadamu Tengah-sia 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 Alhamdulillah Kepadamu Ku berserah Yesus Dasar Ku berserah Yesus Kau Raja Kau Tuhan melindunganku, Kau Tuhan kencualanku, Kau Tuhan melindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, Ku percaya Kau berkuasa, Janjimu, Janjimu nyata dalamku, Kau terserah kepadamu, Kau Tuhan keselamatanku, Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku bersoran Yesus dasyat, ku bersoran Yesus dasyat, ku bersoran Yesus dasyat, ku bersoran Yesus dasyat, ku bersoran Yesus, kau raja mulia. Puji nola Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa rencana Tuhan indah di dalam hidup kita. Rencana mu indah. Tuhan ku percaya rencana mu indah. Walau saat ini takku mengeri. Engkau telah berfirman. Kan beri masa depan. Damai, sejahtera, penuh harapan. Tuhan ku percaya rencana mu indah bagiku. Ku tahu kehendamu. Baik bagiku. Ku tahu lancangmu. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencana mu indah. Mudah bagiku. Tuhan ku percaya rencana. Ini takku merubah. Ku tahu jalan-jalan puisi. Yang terbaik bagiku. Kamu percaya rencana mu. Ini takku mengeri. Itu takku mengeri. Ku tahu lancangmu. Indah bagiku Ku tahu kehadapmu Baik bagiku Ku tahu rancangmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku Ku tahu rancangmu Indah bagiku Ku tahu kehadapmu Baik bagiku Ku tahu rancangmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku Ku tahu rancangmu Yang terbaik bagiku Ku tahu rancangmu Yang terbaik bagiku Shalom saudara-saudara Selamat kita akan mengawali Untuk tahun ajaran baru ini Dengan beribadah kepada Tuhan Dan sekarang mari bersama-sama Kita mendengar firman Tuhan Sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari kita berdoa Mohon pimpinan roh kudus Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Karena engkau melindungi Menjaga kami Sampai hari ini Dan kami bersyukur Kalau Tuhan juga Telah menuntun kami Menempatkan kami Di sebuah sekolah SMP YSKI Kami sungguh bersyukur Kesempatan Yang tidak semua orang Boleh mendapatkannya Karena itu Tuhan Kami ingin mengawali Untuk sekolah kami Dengan datang kepada Tuhan Duduk diam di hadapanmu Mendengarkan firmanmu Yang akan menjadi dasar bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Sebagai pelajar Di SMP YSKI ini Terima kasih Tuhan Kiranya roh kudus Mengurapi setiap kami Supaya kami mengerti Kami percaya Dan tak atakan firmanmu Sehingga hidup kami Semakin berkenan kepada Tuhan Hambamu sendiri Tuhan Sucikan dan kuduskan Penuhi dengan hikmat Dan kuasa dari surga Sehingga firmanmu Boleh disampaikan Dalam kebenaran Di dalam nama Tuhan Yesus Dua ini kami mohon Amin Saudara-saudara dikasih Tuhan Firman Tuhan Hari ini Saya ambil dari Roma Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Roma 12 Ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Karena itu Saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Dan berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang sejati Janganlah Kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaruan budimu Sehingga Kamu dapat Membedakan Manakah Kendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang Sempurna Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia Mereka yang Mendengar dan Memeliharanya Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dan Munculnya Virus Corona Ternyata Mengubah Segalanya Mengubah Segalanya Dan bahkan Munculnya Virus Corona Memaksa Manusia Untuk Tinggal di rumah Kerja di rumah Ibadah di rumah Bahkan sekolah pun Harus di rumah Sudah dikasih Tuhan Berupaya Manusia Untuk menghindari Yang namanya Virus Corona ini Pemerintah Dengan segala Lapisan masyarakat Berupaya dengan Berbagai macam Mengatasi Dampak Dari Virus Corona ini Sudah sekian Bulan Kita menghadapi Tetapi Kita melihat Bahwa Virus Corona Memang tidak akan Pernah lenyap Dari dunia ini Virus ini Akan tetap Ada Maka dengan demikian Menyadarkan kepada Kita semua Bahwa kita Tidak bisa menghilangkan Yang namanya Virus Corona Kita mulai Sadat bahwa kita Harus hidup bersama Dengan Virus Corona Nah karena itulah Muncullah New Normal Bagaimana kita Mulai bisa Berjalan bersama Hidup bersama Dengan Virus Corona Yang menakutkan itu Nah Mau tidak Mau senang Tidak senang Itulah yang harus Kita lakukan Itu realita yang Harus dihadapi Oleh kita semua Hidup bersama Dengan Virus Corona Karena memang Virus Corona Tidak akan pernah Bisa Hilang Dan kita tahu Virus Corona itu Membuat dampak yang sangat Mengerikan Maka Muncullah Kekuatiran Ketakutan yang luar biasa Tetapi itu Harus dihadapi Kita harus hidup bersama Dengan Virus Corona Mau tidak mau Nah karena itu New Normal itu Menjadi panduan Bagi kita Bagaimana kita Hidup bersama Virus Corona Yang berbahaya ini Sehingga kita Tetap selamat Kita tetap sehat Dan kita tetap Menjalani hidup Walaupun memang Ada Virus Corona Karena itu Firman Tuhan Pada hari ini Menunjukkan kepada kita Dua hal Yang harus Dilakukan Yang harus kita lakukan Dalam menjalani kehidupan New Normal ini Tanpa Rasa Takut Dua hal Yang harus Dilakukan Oleh kita semua Dalam kehidupan New Normal ini Tanpa Rasa Takut Nah sudah dikasih Tuhan Kalau kita Berbicara tentang Takut Virus Corona Memang menebarkan Ketakutan yang Luar biasa Bahkan Saya punya teman Sejak Muncul pandemi Covid-19 Atau Virus Corona Ini Dia tidak Pernah keluar dari Rumah Ketakutan Sekali keluar dari Rumah Ketakutan Ada di Mana-mana Mereka harus ini Mencuci tangan Mereka harus ini Dan segala macam Ketakutan Karena Virus Corona Itu wajar Virus Corona Menebar Ketakutan di Mana-mana Kenapa Karena Virus Corona Mengakibatkan Kematian yang Sangat mengerikan Dan Virus Corona Belum ada Obatnya Nah sesuatu Yang bisa menimbulkan Kematian Dan Penderitaan Yang sangat mengerikan Dan belum ada Obatnya Bisa dibayangkan Wajarlah Kalau manusia itu Menjadi sangat takut Dan Kita menghadapi Realita yang demikian Kita menghadapi Realita tentang Virus Corona Yang menebarkan ketakutan Sehingga sekarang Banyak orang yang Paranoid Mereka luar biasa Ketakutan Dan ini yang terjadi Dan bagaimana Kita menghadapi itu Bagaimana Kita harus hidup bersama Dengan Virus Yang mematikan ini Kita harus hidup bersama Dengan Virus Yang menakutkan Dan Virus Yang belum ada Obatnya ini Maka Kita harus Hidup bersama Dengan Virus Yang menakutkan ini Maka Inilah yang disebut Sebagai New Normal Hidup Baru Dengan Kebiasaan Baru Karakter Baru Dengan cara Yang baru Karena Kita hidup dengan Virus Corona Yang sangat Mematikan Saudara yang kasih Tuhan Itu sekarang Yang kita hadapi Bersama Bahkan kita harus Belajar pun Dengan cara Yang baru Yang tidak mungkin Sama dengan cara Yang lalu-lalu Dan ini Membawa perubahan Yang sangat Mendasar dalam kehidupan Kita dalam Belajar Nah karena itu Kalau kita tidak Siap menghadapi itu Maka Perubahan baru New Normal ini Menjadi beban Tersendiri bagi Semua kita Apalagi bagi Anak-anak yang harus Belajar ini Tetapi Di balik Virus Corona Itu ada Virus Yang sangat-sangat Mengerikan Yang kadang Malah dilupakan Virus yang bisa Membuat manusia Mati Tidaknya Mati secara jasmani Tetapi Virus yang bisa Membuat manusia Mati selama-lamanya Yaitu Virus Dosa Saudara Kalau orang Takut dengan Virus Corona Mereka berupaya Untuk bagaimana Supaya tidak Kena Corona Tetapi Mereka lupa Mereka juga punya Virus yang Mengancam kehidupan Manusia Tidaknya di dunia ini Tapi juga di akhirat Yaitu Virus Dosa Masalahnya sekarang Bagaimana kita menghadapi Dua Virus ini Tanpa rasa takut Sebagaimana telah Saya sampaikan Di awal tadi Ada dua hal Yang harus kita lakukan Dalam menghadapi New Normal ini Tanpa rasa takut Nah ini perlu Kita renungkan bersama Untuk mengubah Cara pandang Cara pikir kita Dalam menghadapi New Normal ini Yang pertama Saudara Saya akan membaca Roma Pasal 12 Ayatnya yang pertama Yang mengatakan Demikian Karena itu Saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasihkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Nah Saudara Dikasih Tuhan Kita menghadapi New Normal ini Yaitu dengan Tanpa rasa takut New Normal Sebagai Ibadah Jadi yang pertama Yang harus kita lakukan Menjalani New Normal ini Sebagai Ibadah Sangat berbeda Saudara Sebagai ibadah Maksudnya apa Nah Saudara dikasih Tuhan Seringkali konsep Ibadah Orang beribadah itu Supaya Katakanlah Saya harus mencuci tangan Saya harus memakai masker Saya harus ini Saya harus belajar Supaya Itu seringkali konsep Orang beribadah Akibatnya Apa yang dilakukan itu Ada harapan Ada keinginan Dan itu yang memungkinkan Orang menjadi kecewa Orang menjadi takut Karena bisa jadi Harapan-harapan itu Tidak terwujud Oh aku sudah begini Aku sudah begini Nanti Apakah itu bisa Membebaskan saya dari Corona Itu bisa membawa saya Berhasil dan segalanya Karena supaya Dan kalau orang Menjalankan sesuatu itu Karena supaya Jelas Itu akan membawa Kekecewaan Banyak orang beribadah Pulang kecewa Karena apa Karena mereka berharap Dari ibadah itu Mendapat sesuatu Nah ini yang perlu Kita renungkan bersama Lah bagaimana kita Menjalani ibadah New Normal sebagai ibadah 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 yang benar Ibadah menurut firman Tuhan Dikatakan Demi kemuran Allah Aku menesatkan kamu Supaya kamu Persembahkan tubuhmu Sebagai persembahan hidup Kudus dan berkenan kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Artinya Bahwa orang beribadah itu Bukan supaya Tetapi Karena kemuran Allah Jadi orang beribadah itu Bukan supaya Tapi karena kemuran Allah Allah telah memberikan Kemurahan Nah kemuran Apa yang kita terima Terhadap virus dosa Tuhan telah memberikan Keselamatan Tuhan telah Membebaskan kita Dari virus dosa Dan ini merupakan Sebuah anugerah Yang begitu besar Dan sekarang kita Bisa sekolah Kita bisa hidup Dengan sehat Kita bebas Dari virus Corona Walaupun Virus Corona Ada Dosa Ada di tengah-tengah kita Tetapi Sampai saat ini Kita masih Bebas dari dosa Bebas dari Virus Corona Tuhan telah memberikan Itu Kemurahan Tuhan diberikan kepada kita Nah kita Memahami Kalaupun kita masih bisa Hidup sampai sekarang Kita masih bisa sekolah Sampai sekarang Itu adalah anugerah Tuhan Anugerah Tuhan Karena itu anugerah Maka Anugerah ini Perlu disyukuri Perlu disyukuri Perlu disyukuri Supaya anugerah ini Benar-benar bisa dirasakan Dan dinikmati Jangan sampai Anugerah tidak disyukuri Maka kalau Sebesar apapun Anugerah Kesempatan sekolah Di YSKI ini Tidak disyukuri Maka Tidak akan Membuat kita bahagia Tidak akan Pernah kita bisa Menikmati hidup ini Kesempatan Kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Harus disyukuri Kondisi apapun Ini harus disyukuri Orang hanya bisa Bahagia Orang hanya bisa Tenang Orang bisa Mengeluarkan potensinya Kalau mereka bisa Mensyukuri Bisa menikmati hidup Kalau mensyukuri Nah karena itu Tuhan katakan Karena Tuhan telah memberikan anugerah Maka Tuhan katakan Persembahkanlah tubuhmu Kepada Tuhan Persembahkanlah tubuhmu Kepada Tuhan Yang kudus Hidup dan berkenan Pada Tuhan Itulah ibadahmu yang Sejati Jadi Merespon Merespon Anugerah Tuhan Kesehatan Yang Tuhan berikan Kesempatan Sekolah di YSKI Yang Tuhan berikan Keselamatan Yang Tuhan berikan Di dalam Tuhan Yesus Itunya harus Di respon dengan Mempersembahkan Hidup ini Kepada Tuhan Meresponnya dengan Ibadah Dan ibadah itu Mempersembahkan Hidup kepada Tuhan Mempersembahkan Mempersembahkan Kepada Tuhan Maka konsep Mempersembahkan Inilah yang harus dilakukan Kita hadapi Nonormal ini Sebagai ibadah Maka apapun yang harus kita lakukan Kita harus Cuci tangan Memakai masker Kita harus belajar di rumah Secara online Dan segala macam Itu sebagai wujud Persembahan Kepada Tuhan Mari kita lakukan Itu sebagai wujud Syukur kita kepada Tuhan Sebagai ibadah Kepada Tuhan Jangan mengeluh Jangan putus asa Justru kesempatan Yang Tuhan berikan Apapun Situasi apapun Yang Tuhan berikan Kesempatan Harus disyukuri Dan itu kita lakukan Kita jalani Sebagai ibadah Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Maka ini luar biasa Saudara Saya mau sekolah Saya mau mengerjakan tugas Saya mau belajar Ini sebagai Persembahanku Kepada Tuhan Kalau itu Sebagai wujud Persembahan Kepada Tuhan Sebagai rasa syukur Kita kepada Tuhan Kira-kira dilakukan Dengan sembarangan Atau sakpenai Jelas tidak Karena ini Syukur kepada Tuhan Persembahan kepada Tuhan Maka kita akan Melakanya dengan Sungguh-sungguh Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Itulah Ibadahmu Itulah Ibadah kita Maka Mari kita jalani New normal ini Sebagai ibadah Sebagai ungkapan Syukur Kalau kita masih Diberi kesempatan Oleh Tuhan Diberi anugerah Oleh Tuhan Nah mindset ini Yang perlu kita renungkan Kalaupun kita mengajar Kalau kita belajar Kalau apa Kerjakan tugas Lakukanlah itu Sebagai persembahan Kepada Tuhan Itu sebagai ibadah Kepada Tuhan Bukan supaya Bukan supaya Karena Tuhan Telah memberikan kesempatan Anugerah Bukan supaya Bukan supaya Nilai saya baik Bukan supaya saya jadi Bukan Kalau kita melakukan Segala satu tugas kita Yang harus kita kerjakan Dengan sungguh-sungguh Sebagai ibadah Otomatis Otomatis Kalau kita mau belajar Sungguh-sungguh Untuk Tuhan Otomatis jadi pinter Otomatis jadi ngerti Nilai Tidak usah cari nilai Nilai itu otomatis Akan kita dapat dengan baik Kalau kita mau belajar Sungguh-sungguh Dan itu menjadi Sesuatu yang ringan Sesuatu yang enak Karena itu Persembahan kepada Tuhan Ungkapan syukur kita Kepada Tuhan Ibadah kita Kepada Tuhan Maka mari kita jalani New normal ini Kita lakukan segala sesuatu Yang harus kita lakukan Sebagai rasa syukur kita Persembahan kita Pada Tuhan Ibadah kita Kepada Tuhan Itu yang pertama Sudara Maka New normal ini Menjadi sesuatu Yang sangat indah Bagi kita Kalau kita Mau menjalannya Sebagai ibadah Kepada Tuhan Yang kedua Sudara Bagaimana kita bisa Menjalani kehidupan ini Bersama Corona Bersama dosa ini Yang masih ada Dan terus mengancam Kehidupan kita Maka New normal Adalah Wujud Hidup baru Kita bagi Tuhan Perilaku new normal Itu merupakan Wujud Ibadah Kita Sudara yang dikasih Tuhan Kalau tadi saya katakan Ibadah itu merupakan Persembahan kepada Tuhan Nah wujud Persembahan hidup ini Kepada Tuhan Adalah new normal Artinya Perilaku baru Hidup baru Kenormalan yang baru Yang tidak sama Dengan dulu Oh kalau dulu Kita ketemu Bisa cipika-cipiki Bisa peluk-peluk Bisa salam Sekarang enggak Dulu kita bisa Kumpul-kumpul Nongkrong bareng Deket-deketan Sekarang tidak Dulu kita bisa Belajar bareng Kita bisa Wah macam-macam Bareng Sekarang tidak Saudara Berubah Saudara New normal Normal yang baru Dulu Sudah dianggap Tidak lagi normal Itu normal Masa lalu Normal sekarang Berbeda Itu realita Mau tidak mau Harus kita hidupi Mau tidak Mau harus kita jalani Nah Karena itu Kita jalani Dengan yang pertama Itu sebagai ibadah Rasa syukur kita Kalau kita masih Diberi kesempatan Untuk menjalani hidup ini Dengan Perubahan hidup Maka pernah kan Saya membaca Ayatnya yang kedua Wujud ibadah Disitu Janganlah kamu menjadi Serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah Gendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ayat yang kedua mengatakan Berubahlah oleh pembaharan budimu Nah saudara Dosa selalu mengancam Corona selalu mengancam Dan itu ada di tengah-tengah kita Maka kalau kita tidak berubah Maka dosa Corona itu akan menggilas kita Nah karena mau tidak mau Kita harus berubah Dalam hidup bersama dengan Corona Hidup bersama dengan dosa ini Supaya kita Jangan sampai Kena dosa Kena Corona Nah caranya Ya ini normal Menjalani kehidupan yang berubah Yang tidak sama Yang dulu mungkin kita tidak pernah cuci tangan Dulu kita tidak pernah pakai masker Dulu kita sembarangan Budaya hidup yang jorok Sekarang tidak bisa Kita harus membudayakan hidup bersih Hidup sehat Tidak sembarangan Berubah Maka dikatakan Berubahlah oleh pembaharan budimu Dulu mungkin kita sekolah Sekarang tidak Kita harus mandiri Kita harus serius Kita harus sungguh Sungguh Tidak bisa Tidak bisa Harus berubah Berubahlah oleh pembaharan budimu Dulu kita hidup menurut hawa nafsu kita Hidup dalam dosa Sekarang tidak Berubahlah oleh pembaharan budimu Berubah Menjalani kehidupan dengan kebiasaan yang baru Menjalani kehidupan dengan pola tingkah yang baru Dengan pola pikir yang baru Karakter yang baru Harus berubah Tidak bisa tidak Maka mulai sekarang mindset ini harus dirubah Tetapi jangan sampai new normal itu menjadi beban Maka saya katakan Mari kita jalani new normal ini sebagai ibadah kepada Tuhan Rasa syukur kita kepada Tuhan Dan ibadah itu diwujudkan dengan perilaku perubahan hidup yang baru Dan itu tidak mudah Contoh saja Mungkin selama ini kita tidak Punya kebiasaan cuci tangan Maka sekarang mau tidak mau harus cuci tangan Mungkin dulu kita pulang dari sekolah langsung aja makan Sekarang tidak pulang sekolah kita harus mengganti baju Kita harus macam-macam dan segala Membersihkan diri Baru kita melakukan Membiasakan pola hidup bersih Dulu mungkin kita tidak pernah berpikir seperti itu Sekarang harus begitu Kalau tidak ingin kena Corona Sama kita harus mengubah hidup kita Hidup taat dengan aturan-aturan Tuhan Supaya tidak kena dosa lagi Maka Kita tidak mau berubah Nah karena itu Itu mari kita renungkan Jangan sama seperti dunia ini Kalau kita hidup sama dengan dunia Binasah kita Kalau kita hidup sama dengan yang dulu Habis karena Corona Karena kita harus membangun kebiasaan baru Kita harus membangun pola hidup yang baru Membangun karakter yang baru Tetapi itu tidak mudah Itu perlu sesuatu untuk kita renungkan Paling tidak ada beberapa hal Untuk berubah Yang pertama untuk membangun kebiasaan baru Membangun pola pikir yang baru Pola hidup yang baru karakter yang baru Yang pertama adalah dimulai dari Perubahan mindset Perubahan cara berfikir Dalam bahasa Alkitab itu bertobat Kita harus bertobat Berbalik dari cara hidup yang tidak bersih Menjadi cara hidup yang bersih Bertobat dari cara hidup yang penuh dosa Hidup dalam kebenaran Bertobat Artinya apa? Muncul sebuah kesadaran Aku harus berubah Sadar Kalau aku tidak berubah Kalau aku masih hidup dengan cara yang lama Itu akan merugikan diriku Akan menghancurkan hidupku Maka sia-sialah anugerah Tuhan Keselamatan yang Tuhan berikan Sia-sialah kesehatan yang Tuhan berikan pada kita Maka kesadaran ini Aku harus berubah Sadar harus berubah Itu demi kesehatanku Demi keselamatanku Demi masa depanku Nah ini yang perlu direnungkan Sadar Setelah sadar bahwa aku harus berubah Maka yang kedua adalah Niat Yang sungguh Tekad yang sungguh untuk berubah Seringkali ada orang hanya sekedar sadar Tapi tidak punya niat untuk berubah Kamu sadar tidak bahwa itu salah? Ya salah Tapi ternyata tidak berubah Dibaleni lagi Diulangi lagi Maka tidak akan pernah bisa berubah Sadar saja tidak cukup Sadar itu harus diwujud Nyatakan dalam sebuah tindakan Niat Niat Semangat untuk melakukan Aku harus berubah Niat yang sungguh Niat yang sungguh Jadi ketika sudah sadar Yang kedua Niat yang sungguh Niat Yang ketiga adalah Mulai melakukan 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 Jadi tadinya tidak pernah cuci tangan Sekarang aku harus cuci tangan Dulunya aku suka mengumpat dengan kata-kata kotor Sekarang aku harus berkata-kata yang baik Melakukan Melakukan itu tidak cuman sekali Kalau hanya melakukan sekali Yang tidak akan mengubah hidup kita Maka ini yang terus dilakukan Melakukan Dan melakukan itu harus dilakukan Terus menerus Maka itu akan menjadi kebiasaan kita yang baru Yang namanya kebiasaan itu Karena sesuatu yang dilakukan terus menerus Akhirnya jadi kebiasaan Jadi kebiasaan itu bisa dirubah Saudara Maka kita harus mengubah kebiasaan yang buruk Kebiasaan yang jelek Kebiasaan yang dosa Kebiasaan yang tidak bersih Berubah menjadi kebiasaan yang baru Berubah Untuk bisa membangun kebiasaan harus tidak akan terus menerus Ya sebenarnya contohnya saja Mungkin kita selama ini malas belajar Sekarang kita mulai belajar Membaca katakanlah Mungkin ketika membaca yang ngantuk-ngantuk Dua Mantuk lagi tiga dan selanjutnya Terus lakukan terus lakukan Menurut teori psikologi Ketika kita melakukan terus menerus selama 21 hari Maka itu akan menjadi kebiasaan kita yang baru Maka lakukanlah terus menerus Terus menerus Maka itu akan menjadi kebiasaan kita yang baru Mulai Mulai Doa Kita tidak mungkin Menjalani new normal ini dengan kekuatan kita sendiri Maka doa dibutuhkan Pertolongan Tuhan Kuasa Tuhan Dibutuhkan Supaya kita bisa menjalani kehidupan normal ini Berubah Sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan Walaupun ada Corona Walaupun ada dosa Kita tetap berada di jalan yang benar Dalam perlindungan Tuhan Ketika kita mau hidup seturuh dengan gendak Tuhan Menjalani perintah Tuhan dengan sungguh Sebagai bentuk ibadah kita Syukur kita kepada Tuhan Dan persembahan kita kepada Tuhan Maka keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Akan tetap terjaga Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita Tetap terjaga Dengan demikian Kita dibebaskan dari rasa takut kuatir Atas virus Corona maupun dosa sekalipun Tetaplah di dalam Tuhan Kalau yang kecil Corona bisa menggoncangkan dunia Apalagi harusnya kita anak-anak Allah Apalagi Tuhan kita yang luar biasa akan menggoncangkan semuanya Saudara dikasih Tuhan Saya akan mengakhiri Khutbah ini dengan membaca Sebuah tulisan Tentang Corona Saya akan membacakan demikian Dia itu kecil Dia itu kecil Dia itu kecil bahkan sangat kecil Bahkan sebagian mikroskop tidak bisa melihatnya Dia itu bukan binatang Bukan tumbuhan Dia itu virus Parasit Dia itu hidup bergantung dari tubuh kita Walau kecil Bahkan sangat kecil Mampu menebar ketakutan Mampu membuat tempat ibadah kosong Mampu membuat orang tidak bersalaman Mampu membuat bubar kerumunan orang Mampu membuat kota sepi Mampu membuat sekolah libur panjang Tempat kuliner Tempat wisata Tempat nongkrong Tempat hiburan Dan yang lain tutup Memaksa orang untuk tinggal di rumah Bahkan Mampu membuat negara lockdown Dia itu kecil Dan sangat kecil Kalau yang kecil dan sangat kecil saja sudah dapat membuat peristiwa besar Harusnya Kita yang lebih besar Bisa berbuat lebih besar daripada dia yang kecil Apalagi Tuhan yang maha besar Pasti dia sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar Bukan supaya menjadi sombong Bukan supaya menjadi gegabah Tetapi untuk mengingatkan kita Kita bisa melawan si kecil bahkan sangat kecil itu Apalagi bersama Tuhan yang maha besar Kita bisa Jangan takut Dan jangan pernah menyerah Mari bersama Tuhan kita lawan si kecil yang sudah membuat dunia takut Bersama Tuhan Kita Bisa Saudara Selamat 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 memasuki tahun ajaran baru Bersama Tuhan Bersama Tuhan Kita bisa Tuhan Bersama dosa Bersama dosa Yang terus berkeliaran yang mengancam jiwa dan hidup manusia Tetapi Kami tidak takut Karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa Jauh lebih besar dari virus Corona Jauh lebih besar dari dosa yang mengancam kehidupan manusia Dan kau telah memberikan kesehatan bagi kami Kau telah memberikan keselamatan bagi kami Karena itu ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Dan biarlah kami menjaga hidup kami anugerah Tuhan ini Dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah apapun yang kami kerjakan dalam new normal ini Kami kerjakan sebagai wujud ibadah kami kepada Tuhan Persembahan kami kepada Tuhan Syukur kami kepada Tuhan Dengan demikian kami akan melakukan dengan sungguh-sungguh Dengan serius Demi kemuliaan nama Tuhan Sebagai wujud ibadah kami Dan karena itu ya Tuhan mampukan kami Untuk mewujudkan ibadah kami Persembahan ini dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Kehidupan yang sesuai dengan maksud Tuhan Karena itu mampukan kami Kiranya roh kudus menolong kami Memberi kuasa kepada kami Untuk menjalani new normal ini Berubah seturut dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku Sehingga tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kami Terima kasih Bapak Berkatilah tahun ajaran baru SMP-YSK ini Dari awal kami menyerahkan kepada Tuhan Engkau lah pemimpin kami Penolong kami Tuhan kami Karena itu kami boleh menyerahkan hidup kami Pendidikan kami Sekolah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Seluruh kegiatan sivitas akademika SMP-YSK ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan Engkau melindungi kami Menjaga kami dan memberkati kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Dua ini kami mohon Amin Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Kita mau mengatakan Terima kasih Tuhan untuk kasihmu Untuk kemurahanmu Buat kita sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus